Kalau mau datang ke praktek aku pribadi, disana ada alat katanya, jadi gimana profesionalismenya kan begitu. Bang kalau bahas itu detil itu, itu gak seperti itu sebenarnya, banyak ininya, tapi kita gak usah sampai berkembang. Ke pesimisan aku kan begitu. Kalau aku melihatnya gini, aku tidak yakin, Bipin yang itu lebih hebat dari Indonesia, aku gak yakin. Dan bukan hanya tidak yakin, aku sudah buktikan. Yang hebat itu tadi, servisnya. Aku ada kawan, gak usah kesubut lah namanya, kalian semua kenal. Aku tuh pernah dulu di operasi empedu, di MMC. Kesubut aja lah rumah sakit, biar orang juga kesana, karena itu bagus. Itu pakai laparaskopi. Jadi begitu dia pakai laparaskopi, orang dengar. Tiba-tiba ada sebegian putahun kemudian, terus aku mau berobat nih, empedu aku mau diangkat. Aku mau ke Pineng. Aku gak bisa larang dong. Dia pulang dari sana, dia tunjuk bekas. Dia ada bekasnya, ada kekalaui. Aku tuh gak ada bekasnya. Udah kayak, apa namanya, kosmetik aja. Jadi hal-hal seperti ini kan sebagai salah satu Bipin, tenaga kita, tenaga medis kita, tenaga rumah sakit kita tidak kalah. Persoalannya yang tadi yang kalian cerita itu, kasus-kasus kecil itu yang dibuat untuk menyual. Isu yang dilontarkan wali kota ini bagus. Bang, mimpi semua bisa bagus bang. Segala sesuatu juga dari mimpi. Dream dulu. Jadi kan mulai sesuatu dari mimpi, jaya. Kalau mimpi boleh saya, mungkin hayal kan lain lagi. Lain. Ini mimpi, bukan hayal. Ini halu. Anak-anak yang halu. Banyak kali halu yang gak jelas. Bisa barangkali, tapi gak secepat itulah. Mungkin tadi yang gak jadi balik kota. Kalau aku, aku selalu berorientasi kepada pasang. Kalau di bedan dibuat itu, kenapa? Karena orang kita terlalu banyak pergi ke luar negeri, bawa duang ke luar negeri. Nah kemudian kalau kita buat ada di dalam dengan pelayanan lebih bagus, minimum kita punya captive market. Minimal kita punya pasien-pasien dalam yang untuk membiayai rumah sakit itu sampai dia bisa lebih besar. Itu aja kalau menurut aku sih melihat. Isu ini bagus, tapi memang banyak persoalan yang harus diperbaiki. Kecapai, kecapai. Yang dulu sama pilih, kalau sakit dia berobat di medan. Iya, iya. Itu amat penting di bangsa ini. Wali amana usuh aja berobat ke pineng. Padahal punya... Aku bisa setuju itu, tapi ada masalah juga. Orang yang penting kesehatan yang pertama. Keseladanan, tingkat mental. Itu dulu deh, sederhana. Dan ini kita kembangkan terus. Seperti Bang Halis kembangkan terus, supaya ada perbaikan-perbaikan. Aku sini, tapi kembangkan terus. Nanti buat keseladanan. Bobi suruh dulu masuk ke rumah sakit di medan. Perlu juga begitu. Manti di ekspos. Abang beritakan. Bang Baharudin, kalau bicara kesehatan, bicara penyakit, bicara nyawa, itu nomor satu. Pembangannya nomor satu. Apapun orang akan mendahulukan yang nomor satu. Aku pikir itu. Jadi misalnya contoh gitu. Kalau memang kita ada jaminan. Saya sudah dianggap di rumah sakit lebih murah di Jakarta. Jadi sebenarnya sudah lah. Cuma memang keteladanan kita butuh. Dulu loh. Jangan lagi buat. Masalah mental sudah lah. Kita perbaiki. Jadi jangan kembali ke situ lagi. Karena kita habis sesuai, kita satu generasi. Ya, ya, ya. Ini sudah masalah mental ini. Bukan mental. Mental. Bangsa ini butuh keteladanan. Sekarang saya ganti kalimat sikap mental. Kita ganti dengan keteladanan. Jadi ide ini bagus. Isu ini bagus. Saya mohon Pak Wali Kota itu berobat dulu di rumah sakit di Medan. Ajak Bang Halis dan semua koran-koran. Begitu juga Gubernur. Nah, itu aja. Penyakit-sakit-sakit ringan aja. Kalau takut meninggal mati keteperti yang dibilang Pak Isari tadi. Yang ringan aja. Tapi dia pergi ke rumah sakit di Medan. Mungkin yang Bang Baharudin bilang itu wali amanah itu berobat keluar dari negeri. Bukan penyakit ringan itu Bang mungkin. Karena penyakit berat. Alahudahlah. Mana ada sih penyakit. Ilmu kedokteran sekarang tidak ada lagi penyakit berat. Penanya semua sudah ada. Langkah-langkahnya. Saya kan Bapak cerita tentang batu umpelu. Saya sudah. Kirika prostat. Saya sudah mengalami. Di dalam negeri saya menerima itu. Tapi kan gak perlu satu-satu teknisnya terlalu panjang. Saya cuma bisa menyimpulkan ini loh yang harus dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Keahlian itu ada. Pasar ada. Makanya Din. Makanya aku selalu bilang kemana-mana. Ya daripada berobat kepada dokter yang terkenal. Jadi aku sedang berobat kepada dokter yang kita kenal. Ya bisa. Bisa. Tapi kalau banyak ayah takut tidak ada rumah sakit hebat di Medan. Dia rumah sakit yang dia kenal aja. Kita lah ada negeri yang kurang. Negeri ini susah mencari keteladanan. Begitu meninggal punya sapi maharif. Orang merasa kehilangan. Keteladanan itu lemah. Bukan. Bicara tentang keteladanan. Medan itu ada nomor satu. Karena Medan yang memiliki stadion teladan. Nah iya bang. Betul-betul. Tapi nama doang. Tapi prestasi olahraga cepat bolanya gak kelihatan lagi. Jadi keteladanan yang mau di Medan Bang Halis. Nah coba kita kristalkan dulu Jaya. Yang tadi kau bilang dan Bang Halis bilang. Bang. Aku rasa ide itu. Gagasan itu. Untuk menjadikan medical. Berusaha. Itu gagasan yang baik. Tapi itu butuh waktu. Dan butuh kesungguhan hati. Itu revolusi besar ya. Ya. Mentalnya. Yalah kalah kalah. Yang selalu mental banget revolusinya. Pengubah mental satu keperhatiin loh. Pengubah mental satu keperhatiin loh. Tadi kan segera saya bilang. Kalau pemimpinnya sudah tunjukkan. Mental masyarakatnya akan mengikuti. Jangan dulu pesimis. Halo. Pak. Gaya. Ah. Lantilah maksud yang puluh tak. Jangan. Bukan Bang. Kalau dimulai dari halu. Nah ada yang jelas tuh Bang. Tapi aku berani jamin. Lima tahun ini bisa kita robah. Kalau mau berobah semua. Bang. Perobahan ini kan ada perobahan yang. Iya makanya. Ada perobahan yang berulang. Kurang baik. Perbaiki. Kurang baik. Nah. Enggak juga. Total dia. Bisa. Kalau dia berikan keceladanan. Bisa. Apanya yang teladan Bang. Orang guru besar teman kita. Yang teladan Bang Alis tadi. Sergio teladan. Jadi guru besar yang saya bilang. Tahu saya Bang. Tahu saya itu yang Bang bilang itu. Tahu saya. Tapi memang begitulah. Aku aja Bang periksa. Kurut tahun yang lalu. Mereka punya. Catatan tentang aku. Nah iya. Tahu saya penyakit aku. Kita punya enggak. Catatan kita kalau kita datang. Dia punya enggak catatan kita. Kalau di Jakarta punya Jai. Mungkin Medenda ya. Kalau di Jakarta itu. 10 tahun yang dibuang. Setelah 10 tahun. Jadi ada. Ada namanya medical record. Makanya orang gak akan kemana-mana. Datang ke situ. Tinggal dia-dia. Jaya akan berobati puskesmas. Mana ada medical record. Iya Bang. Kalau saya jauh-jauh lah. Rumah sakit orang Aceh tuh. Di Malaysia. Di Penang tuh. Catatan itu penting bagi kedoktor. Medical record. Catat penting. Karena mereka bisa tahu. Oh iya. Iya. Jangan pesimis. Mulai sekarang itu kita harapkan. Kita perbaiki. Gitu loh. Kalau sekedar dalam mimpi boleh lah Bang. Tapi kalau mengharapkan jadi. Buang bikin mudah itu. Perubah mental itu. Catatan itu aja sama bagaimana-mana. Datanglah kita. Kita tengok aku penyakit dulu. Apa sekarang penyakit aku. Aku setuju dengan kata Mbak Harta gitu ya. Tentang apa yang menjadi isu. Yang disampaikan oleh Pak Wali Kota itu. Sebenarnya pantas untuk kita dukung. Ya dengan. Kalau istilah orang BPK itu kan WTP. WTP tapi dengan syarat. Dengan kondisi. Harus ada ini ini. Harus ada ini kan begitu tuh. Itu orang BPK tau lah. Kita juga sama dengan MPC ini. Ya kita dukung keinginan dari Pak Wali Kota. Tapi dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke Pak Wali Kota kan begitu. Dengan kepesimisan kita. Dengan keoptimisan kita. Saya optimis. Saya optimis. Yayakan pesimis dia. Yayakan aja itu. Yayakan aja itu. Gak usah dibilang sama dia. Ya tak usah kita masukkan ya. Iya gak usah. Iya lah Bang. Ini kita bicara orang. Tapi begitu sampai ke badan kita. Kalau aku sakit. Kemudian. Aku berapa cari yang terbaik. Ya kalau memang aku cukup. Aku cari dokter yang aku percaya lah di Singapura. Ini masalah nyawa. Iya betul. Pertimbangannya subjektif. Gak bisa dibawa ukuran-ukuran. Gak usah jauh-jauh is. Waktu balik lagi. Walaupun teknis. Aku waktu dulu merobat. Waktu operasi yang peduh. Aku tanya. Semua. Aku tanya. Cek ke rumah sakit-rumah sakit. Dokter yang sama. Tapi aku cek. Kenapa? Khawatir. Kekhawatiran itu. Kan aku bilang itu nomor wahid. Bagi aku. Itu nyawa loh. Terus. Itu yang dimaksud oleh Bahar tadi dengan mental. Kita sendiri tak yakin dengan keluarga kita. Artinya dokter kita kita tak yakin. Bang. Bang aku ngomong ini ya. Aku ngomong terus terang ya. Pernah kejadian miniku itu selang tinggal dalam perutnya. Setelah operasi. Di Indonesia. Mau khawatir apa lagi? Setelah dia operasi oleh dokter yang berikutnya. Ditemukan dokter itu tinggal selang. Agak rendah sedikit. Aku punya cerita sedikit ya. Ini kan semuanya yang kita argumentasikan ini. Memang untuk kebaikan. Kalau itu bisa diwujudkan oleh Bobi. Ya itu sangat luar biasa. Ya kita dukung. Tetapi. Kita kan juga harus melihat kelemahan-kelemahan. Optimis saja gak bisa. Saya sedikit mau koreksi Pak Idrus. Itu kan kasus-kasus begitu. Itu kan namanya kasus. Orang jauh. Journal of American Medical Association juga pernah menulis itu. Kalau alat yang tinggal dalam operasi. Ini artinya bukan keskhawatiran. Bukan ini keskhawatiran itu. Iya. Iya tapi tetap itu kasus. Jadi jangan jadi momok untuk membuat tidak-tidak percaya. Gitu loh. Nah aku rasa enggak. Kita harus takut. Enggak lah. Aku kan kumilang. Itu kan kejadiannya sama istri. Berikutnya aku operasi kok. Di Indonesia. Nah iya itu dia. Tapi maksudnya. Kekhawatiran itu. Pasti ada. Paling tidak dengan doktor yang sama itu tidak mau. Kira-kira gitu loh. Kasus itu kan tolong Pak peringatkan. Dia enggak diperingatkan kita. Pak Idrus. Ada istilah Mikul Duur Mendemjeroh. Kalau yang begitu itu disimpan aja. Jangan diekspor. Oh Bang. Bang Bahar. Nanti takut pula. Aku enggak suju. Mikul apa. Mikul Duur Mendemjeroh itu enggak suju. Kita ini MCC-nya jucu mau buka. Ya kan Bang Ali. Transparansi. Kalau kasusnya satu dalam seribu. Itu jangan jadikan dasar ilmiahnya agak lemah. Pak Isari. Kekaladani itu wali kota. Buktikan dulu itu di Medan. Itu saran saya Bang Alis. Aku begini. Awal tadi kita sudah sama-sama sepakat menyatakan bahwa para dokter di Indonesia. Di Medan ya khususnya adalah dokter-dokter yang berpendidikan dan berperalaman. Malah profesional. Kemudian kita coba mengungkap nasionalisme seperti yang dikatakan oleh apa tadi. Kalau kita tak yakin dengan apa yang kita cakapkan di awal tadi. Ya itulah kejadiannya. Kita terpaksa mencari second opinion. Kan begitu. Dan itu bahwasannya kita. Iya kan begitu. Itu second opinion itu setuju. Tapi kenapa cari second opinion? Berarti kan kita tidak mutlak percaya dengan seseorang. Dengan keahlian seseorang itu. Dan itu menyangkut nyawa. Ingat. Aku melihat ya. Kalau dibilang tadi baru bilang kasus. Justru kita kan lihat kasus orang. Masalah kehatian hati-hatian. Gini lah aku mau cerita. Anakku. Kira-kira 2 tahun lalu. Demam tinggi. Terus berhari-hari. Aku bawa masuk rumah sakit. Di Bogor. Aku tak mau sebut rumah sakitnya. Karena aku kenal pula yang punya. Ya. Dia kebutuhan lagi di luar negeri. Dikasih. Yang matang-mati termuda. Ya. Hari pertama dibilang ini. Diare. Maka panas. Diobatin sama waktu diare. Dikasih 7 macam obat. Tidak juga. Panas. Besoknya tipis. Satu dokter lagi. 7 obat lagi. Ya. Sampai akhirnya 7 obat. 7 dokter. Yang terakhir yang aku marah. Diperiksalah anakku ini. Apakah terhingga AIDS atau tidak. Yuh. Apa urusannya. Tapi aku terima. Itu berdebar aku sama istri aku. Terima-terima itu. Ya. Jadi kalau AIDS apa gimana? Ternyata tidak. Tapi demamnya tidak turun. Terus-terusan. Sampai dia merontar-rona di tempat tidur. Uang sudah keluar. Puluhan juta. Ya. Aku ambil keputusan itu. Tidak bisa nih. Whatever ini harus dijalankan. Aku pergi. Ke MMC. Tidak lagi di Bogor. Aku ke MMC. Jadi. Aku bawa ala ke profesor Nelwan. Tadi rumah sakit Bogor bilang. Harus masuk ke yang steril sendiri. Ya. Oke. Tidak apa-apa. Kita bayar. Tapi. Satu malam di situ. Dia bilang. Boleh saya periksa. Center lagi. Tahu apa. Besoknya aku datang sore. Profesor bilang. Semuanya beres. Loh. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Loh. Apa rupanya? Tahu. Gerahamnya mau tumbuh. Bayangkan. Aku udah keluar pulang juta. Nah. Sekarang yang aku obati adalah. Keracunan obat. 7 dokter. 7 macam obat. 49 macam obat. Gimana itu? Case-case begitu terlalu banyak untuk kita inventarasi. Betul. Tapi itu jadi pasokan kita. Apalagi kalau Mbak Bahar bilang. Terlalu banyak. Berarti kalau terlalu banyak. Bukan inventarisasi cerita-cerita begini. Banyak sekali. Dan saya juga kalau mau saya cerita. Apa yang ingin ceritakan itu juga saya alami. Teman saya alami. Tapi kan. Kalau semua ada rusak Bang. Pakin terus. Dalam penelitian kan ada rumus. Ya. Kalau kasihnya satu di antara seribu dan seribu. Oh iya. Saya tahu itu. Betul. Tahu saya. Tapi bukan tidak mungkin menjadi dua dalam seribu. Iya. Nomor dua kita. Tapi jangan itu menjadi nomor. Persoalannya. Saya tahu itu. Tapi persoalannya itu ada namanya disebut dengan critical point. Kalau itu critical. Itu beda cara treatment. Kembali ke cerita kemedan ini nanti. Bang Hadis udah betul itu. Abang tinggal pasarkan. Prinsip terakhir itu. Minta wali kota yang apa itu merobat di sana. Bawa wartawan. Iya. Tapi jangan yang kritis-kritis. Atau katakanlah misalnya dia mau ganti ginjal. Nggak usah dulu. Yang kecil-kecil aja. Nanti kalau yang ganti ginjal yaudah ke Singapura atau ke Jakarta. Tapi kalau yang kecil-kecil. Untuk memberi optimisme kepada masyarakat. Untuk memberi sikap mental contoh kepada rakyat itu. Supaya percaya. Kalau tidak itu dia lakukan. Alah bullshit lah itu. Itu yang paling lemah. Itu yang saya katakan tadi. Pengalaman saya. Tapi bayangkan. Sayangkan. Pimpinan Pakultas Kedokturan Usu. Profesor. Dia expose. Dia cekap ke sana. Ke Pineng. Kan malu saya. Kau kan berulang kali menyebut sosok itu ya. Aku rasa ada lima-ulang kali kau sebut. Begini. Aku melihat ini ada pengecuali ya. Orang sakit itu subjektif. Nggak bisa diterimain dengan ukuran-ukuran. Enggak. Buktinya berubah. Kenapa dia ke Pineng? Aku punya uang. Aku mau. Buktinya dia berubah. Karena dia guru besar. Iya. Tapi kan itu hak dia. Anda juga harus bersyukur kepada optimisme saya ini. Kalau persoalan itu saya tulis di buku haji. 32 kali dia naik haji. Uit saya kok khawatur-atur katanya. Astaga Pirulalajim. Tapi itu kan urusan sendiri lagi. Iya. Makanya saya bilang. Betul lainnya subjektif. Nggak. Kalau yang saya cerita tadi itu. Beda-beda orang. Ada pimpinan fakultas kedokteran. Ada wali amanah. Ada guru besar temannya Pak Jaya. Eh alhamdulillah mereka berubah. Karena ada yang mengingatkan. Nah mungkin Bang Halis bisa mengingatkan wali kota. Oh lu berhubat ke Medan dong. Jangan ke Jakarta. Jangan ke Pineng. Jangan ke Singapur. Itu aja. Iya. Jika mental benar. Kalau urusan sama nyawa. Orang nggak bisa. Semua penyakit itu pada dasarnya sudah bisa dikendalikan. Kecuali seperti COVID kemarin. Itu pun sudah mulai apa lagi. Memang ini tidak gampang. Ini pilihannya. Iya. Iya. Memang tidak gampang. Sekarang aku nasionalismu ketinggi. Anakku sakit. Tapi karena bahaya jiwanya. Aku keluar dari sini. Bukan nggak salah. Bukan karena aku tidak nasionalis. Bukan. Iya. Karena aku nyawa. Ini masalah sensitif lah. Tapi. Iya. Aku berharap. Tapi ada yang bisa dikolerir. Ada nasionalismenya hanya di bibir. Ada yang dalam praktek. Itu loh. Itu semua udah lah. Udah kita kaji itu. Tapi pada saatnya memang di bibir aja semua. Suma di bibir. Oke is. Aku pamit nih. Ya oke oke oke. Pak Ibu. Aman Pak Ibu. Oke. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kepercayaan orang kepada dokter. Iya. Tidak mengurangi orang kepada manajemen. Iya. Dan kalian harus percaya. Apakah itu mimpi. Itu hayal. Itu gagasan dari Bobi. Ya whatever. Whatever. Kita coba. Tetapi. Ini bukan langkah mudah. Yang pasti gagasan ini harus kita dukung. Iya. Oke. Ya. Ya is. Anggap juga. Oke. Udah lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax